Kitab Tawarikh yang kedua, pasal tiga Salomo membangun baik Tuhan Salomo mulai membangun baik Tuhan di Yerusalem, di atas gunung Moriah, yaitu di tempat di mana Tuhan memperlihatkan diri kepada Daud, ayah Salomo. Salomo membangun rumah itu di tempat yang telah disiapkan Daud, di lantai pengirikan ketunyaan Ornan, orang Yebus itu. Salomo memulai pekerjaan itu pada bulan kedua tahun keempat sebagai Raja Israel. Salomo membangun fondasi baik Allah dengan ukuran, panjangnya 30 meter dan lebarnya 10 meter. Salomo memakai ukuran yang lama ketika ia mengukur rumah Tuhan. Serambi muka rumah itu panjangnya 10 meter dan tingginya 10 meter. Bagian dalam serambi muka dilapisinya dengan emas murni. Dia menaruh papan yang terbuat dari kayu sanobar pada dinding ruangan yang besar. Kemudian di atas papan tersebut dilapisinya dengan emas murni. Gambar pohon palem dan rantai dipasangnya di atas emas murni itu. Dia mempercantik baik Tuhan dengan menaruh batu berharga. Emas yang dipakainya adalah emas parwaim. Bagian dalam dari rumah Tuhan dilapisinya dengan emas. Ia melapisi balok langit-langit, ambang-ambang, dinding dan pintu-pintu dengan emas. Pada dindingnya diukirnya malaikat keruk. Kemudian dia membuat tempat yang maha kudus. Panjangnya 10 meter dan lebarnya 10 meter. Selebar baik Tuhan itu. Dinding ruang maha kudus dilapisinya dengan emas murni. Berat emas itu kira-kira 20.700 kilogram. Berat paku emas 575 gram. Ruangan atas dilapisinya dengan emas. Ia membuat dua malaikat keruk untuk diletakkan di ruang maha kudus. Para pekerja melapisi malaikat keruk itu dengan emas. Sayap malaikat keruk panjangnya masing-masing 2,5 meter. Panjang keseluruhan sayapnya 10 meter. Salah satu sayap malaikat keruk yang pertama menyentuh sisi dinding ruangan. Sayap yang lain menyentuh sayap malaikat keruk yang kedua. Dan sayap malaikat keruk kedua yang lainnya menyentuh sisi yang lain dari ruangan itu. Panjang seluruh sayap malaikat keruk itu 10 meter. Malaikat keruk berdiri menghadap ruang kudus. Dia membuat tirai dengan menggunakan bahan berwarna biru, hungu dan merah dan lenan yang halus. Ia menyulam malaikat keruk pada tirai itu. Dia meletakkan tiang-tiang di depan rumah Tuhan. Tingginya 17,5 meter. Bagian atas dari kedua tiang itu panjangnya 2,5 meter. Dia mengalungkan rantai pada bagian atas tiang-tiang itu. Ia membuat 100 buah delima dan meletakkannya pada rantai-rantai itu. Kemudian dia meletakkan tiang itu di depan baik Tuhan. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Tiang yang di sebelah kanan disebutnya yakin dan yang di sebelah kiri disebut buas. Terima kasih.